Hai Assalamualaikum selamat datang di channel Feby Wincai Seperti biasa di video kali ini aku mau bagikan ide jualan Yang laris manis rasanya enak banget Dijamin pasti semuanya bakalan suka Terlebih lagi anak-anak muda zaman sekarang ya Pasti dicarinya tuh makanan yang pedes-pedes kayak gini Nah yang mau tau resepnya dan cara pembuatannya Yuk langsung disimak videonya sampai habis ya Oke langsung aja step pertama aku mau bikin minyak bawangnya dulu Aku siapkan 150 ml minyak goreng Masukkan cincangan bawang putih aku pakai sebanyak 4 siung bawang putih Masak sampai warnanya ini berubah menjadi kuning Tapi jangan terlalu coklat karena nanti dia bakalan gosong Nah kalau warnanya udah mulai kuning kayak gini bisa langsung diangkat aja ya Nah lanjut minyak bawang udah sekarang Pen bekas bikin minyak bawangnya itu ditaruhin minyak lagi Kira-kira 100 ml Kemudian masukkan bubuk cabai Aku pakai yang merk Aida sebanyak 2 sendok makan Dan aku juga pakai bon cabe yang level 50 sebanyak 1 bungkus Ini posisi kompornya masih mati Diaduk-aduk dulu kalau udah kecampur rata Baru dinyalain kompornya Terus dimasaknya tuh sebentar banget ya biar nggak pahit Kalau udah ada buih-buihnya kayak gini Ini bisa langsung dimatiin aja kompornya Terus aku juga tambahkan sedikit kaldu jamur ya biar rasanya tuh lebih enak Nah sekarang aku mau rebus cabai rawit Di air yang udah mendidih aku pakai kurang lebih 50 gram Kalau udah matang dan empuk ini bisa diangkat Terus tinggal di blender aja Nah ini dia cabai yang tadi udah direbus Ini udah di blender Terus dipakein sedikit air Nah ini dia semua bahan racikannya sudah lengkap Ini ada sambal basah dari cabai rawit yang tadi direbus Kemudian ini juga ada chili oil dari cabai bubuk yang tadi sudah kita masak Dan ini minyak bawang putih yang tadi juga sudah kita masak Terus pelengkapnya aku juga pakai saus Merknya tuh bebas mau saus apapun Kemudian ada kecap manis Dan juga ini ada serbuk dari kerupuk udang yang aku blender sampai halus Jadinya kayak gini Untuk mie-nya sendiri aku pakai yang untuk mie ayam gitu ya Aku beli yang kiloan kayak gini Karena aku mau jual yang versi ekonomis Jadi satu porsinya takarannya itu sekitar 40 gram Nah untuk toppingnya disini aku pakai bakso Kalau untuk yang bakso besar bisa ditambahin ya untuk harga jualnya Nah sekarang kita rebus dulu bakso dan juga mie-nya Sementara mie-nya direbus kita bakalan racik untuk bumbunya Ini disini aku mau bikin yang level 1 dulu Dari pertama tahapannya itu masukkan minyak bawang sebanyak 1 sendok makan Kemudian chili oilnya Chili oilnya itu cukup 1 sendok makan ya Nah kalau level 1 disini aku pakai sambal basahnya itu 1 sendok makan Tambahkan juga dengan kecap asin kurang lebih setengah sendok teh Lanjut Aku juga pakai kaldu jamur dikira-kira aja sekitar setengah sendok teh Kalau mau ganti kaldu bubuk yang merek lain juga bisa banget ya Terus jangan lupa sausnya disini tuh bebas ya takarannya Ini aku pakai sekitar 2-3 sendok makan Terus juga dipakein kecap Aku cuma pakai 1 sendok makan Nah ini dia bumbu racikan untuk mie level 1-nya sudah Terus langsung kita masukin aja bakso dan mie yang tadi sudah direbus Tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur merata Nah kalau toppingnya bakso gede gini teman-teman bisa tambah harganya ya Kalau harga asli mie-nya aja tuh bisa dijual 5 ribuan Kalau tambah topping bakso gede bisa dijual dengan harga 7 ribuan Untuk kemasannya aku pakai styrofoam yang sebelumnya sudah dilapisi dengan plastik Untuk toppingnya disini aku pakai kulit pangsit yang digoreng Terus juga pakai kerupuk udang yang dihancurkan dan daun bawang Sekarang aku mau bikin yang level 3 Ini kurang lebih takarannya sama ya Cuma beda di sambal basahnya aja karena level 3 aku pakai 3 sendok makan Untuk yang level 3 aku pakai bakso kecil sebanyak 2 buah Pas masukin mie-nya mohon maaf banget nggak kerekam Ini langsung diaduk-aduk aja Nah kalau level 3 ini bumbunya tuh agak lumayan lebih banyak ya Karena sambalnya juga 3 sendok makan Nah untuk mie-nya sendiri temen-temen bisa jual dengan harga 5 ribu rupiah aja Itu udah bisa dapet topping pangsit Kalau mau tambahan topping bakso kayak gini Ini bisa dijual 6 ribuan Kalau baksonya gede bisa dijual dengan harga 7 sampai 8 ribu Kalau mau tambahan topping lainnya seperti tahu bakso Atau cuangki atau yang lainnya Itu bisa disesuaikan aja harganya Dengan bahan-bahan yang ada di daerah kalian ya Untuk rasanya tuh ini enak banget Pedasnya bener-bener nagih terus gurih Pokoknya tuh ini komplit banget ya rasanya Kalau jualan ini pasti laris manis banget Apalagi di kalangan anak muda Karena pasti yang pedas-pedas gini tuh banyak banget dicari Jadi bisa banget untuk peluang bisnis kalian Karena jajanan dari mie tuh nggak ada matinya ya Nah sampai disini dulu video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya